Halo semuanya, selamat datang di Autorider. Apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Di tengah pandemi ini, kita awal tahun ini kedatangan satu motor lagi yang sangat ganteng. Ini adalah BMW M1000RR. Wow, keren banget ya. Kenapa saya sebut keren? Karena motor ini adalah motor yang didevelop langsung di ajang balap World Superbike atau WSBK. Dan harganya itu 1,6M di Jakarta off the road. Wow, mahal banget ya. Kenapa mahal sekali? Dia hampir 2 kali dipat dari harga sebuah BMW S1000RR, padahal tampangnya mirip. Tapi, nah banyak tapinya nih. Tapi dia banyak sekali komponen yang didevelop langsung di WSBK dan langsung dipasang di sini. Jadi ibaratnya ini adalah motor yang race ready. Banyak sekali komponen yang mirip sama motor WSBK itu. Nah, bedanya sama BMW SP4 Race yang dulu, asiknya adalah motor ini road legal. Dia bisa dipakai di jalan raya karena dia punya lampu, dia punya sen, dia punya spion, dan semua kebutuhan untuk dipakai di jalan raya. Kita akan bedah motor ini. Saya Manut dan saya adalah host Anda di video ini. Kita akan lihat seperti apa kerennya motor ini. Jangan kemana-mana. Oke, kita bahas satu persatu. Pelan-pelan supaya kita bisa tahu seperti apa detail dari motor yang keren ini. Dia memang secara tampilan mirip lah ya sama BMW S1000RR. Tapi, tolong bedakan karena dia punya banyak sekali fitur yang nggak ada di S1000RR. Salah satunya yang paling kentara adalah ini dia nih. Dia punya winglet di depan. Dan winglet ini bukan main-main, mas bro. Karena dia sudah berdasarkan hitungan yang sangat cermat. Sehingga dia bisa membuat downforce yang lebih maksimal terhadap motor ini. Kalau BMW bilang itu, dia punya kemampuan untuk meningkatkan downforce sekitar 16,3 kg pada kecepatan 300 km per jam. Di depan itu sekitar 13,4 kg downforce-nya ditambah di belakang 2,9. Jadi total adalah 16,3 kg downforce di kecepatan yang sangat tinggi itu. Apakah motor ini bisa sampai 300 km per jam? Bisa. Di track. Oke, nggak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau disentuh, saya belum tahu seperti apa performanya. Tapi kita lihat satu persatu. Selain si winglet depan ini, ternyata bodinya juga beda, mas bro. Jadi kalau kita lihat, dia punya tampilan warna yang beda. Ini adalah model yang paling tinggi. Dia adalah competition package. Jadi ada M1000RR yang tipe standar, ternyata ya. Jadi kalau ada S1000RR, ada yang M package. Nah, ini M1000RR juga ada yang standar dan ada yang competition package. Ini adalah yang competition package. Kita lihat satu persatu bedanya apa. Skema warna, dia mirip-mirip sebenarnya. Ada putih, ada merah, ada biru, dan biru muda. Tapi di sini ada perbedaan livery di bagian sini. Sehingga kelihatan ini adalah sebuah competition package. Dan dia semuanya full carbon. Bodinya carbon. Jadi kalau kita lihat, di sini nih, dia bagian yang hitam-hitam ini, itu semua carbon. Carbon semua. Bahkan di belakang sini, nah kalau yang bukan competition package itu, dia di belakang ini bukan carbon. Jadi ini dia sudah pelindung rantainya ini, carbon, dia carbon. Dan peleknya juga carbon, luar biasa ya. Jadi semuanya enteng. Mulai dari bodinya sampai peleknya, semua carbon. Dan dia punya sasis. Sasisnya juga sasis M. Bedanya apa, nanti kita lihat sasisnya. Tapi sekarang kita lihat dulu, apa di balik bodinya ini. Nah, selain tadi ya, si bodinya semuanya sudah carbon, dia juga sudah punya windshield yang jenong. Sudah pasti jenong, tapi clear ya. Karena mungkin ya buat balap. Jadi kalau buat harian mungkin enak pakai smoke, tapi ini clear. Dan dia jenong. Jadi enak nih, botakin di sini. Terus Anda bisa lihat depan, semuanya aerodinamis melewati bagian belakang helm. Jadi helmnya juga harusnya yang aerodinamis juga ya. Lalu, nah kita lihat nih yang berikutnya. Dia selain bodinya tadi ya sudah full carbon, ternyata untuk yang competition package ini juga ada beberapa komponen yang warnanya biru. Itu dinamakan oleh BMW itu M-Milt Components. Jadi dia di atas sini misalnya ya, di lever ini itu ada setelan, itu warnanya anodis biru. Terus di sini nih, nah ini nanti kita ceritain sendiri ya. Jadi kalipernya ini juga biru, kalipernya nanti kita ceritain pada saat ngebahas rem. Lalu ada beberapa komponen lain yang biru-biru juga nih. Di sini nih misalnya nih, ini juga biru nih, footstepnya. Terus buat rem ini juga biru. Dan di sebelah sana ada engine cover, itu juga termasuk dalam competition package. Gimana? Keren kan? Kita lihat sekarang bagian sumber daya dari motor ini. Nah, mesinnya. Ini agak panjang nih bahasnya bro, karena komponennya banyak banget bedanya dibanding yang kompetisi dan yang standar. Jadi, dia tenaganya 212 daya kuda dan torsi 113 Nm. Bedanya dibanding S1000RR, S1000RR itu sekitar 207 daya kuda. Jadi naiknya lumayan banyak, tapi ternyata komponen di dalamnya itu jauh beda. Pertama, kita lihat pistonnya itu sekarang dia pakai mahali piston, kompresinya naik 0,2, jadi 13,5 banding 1 rasio kompresinya. Dan pistonnya cuma punya 2 ring, itu beratnya bedanya sekitar 12 gram dibanding yang versi standar. Jadi dia forged pistons, dan dia lebih jenong sedikit, sehingga dapet tuh kompresinya naik sedikit. Begitu juga dengan conrodnya atau setang piston, dia punya bobot yang jauh lebih enteng karena bahannya titanium. Bedanya sekitar 340 gram dari 4 setang piston yang ada. Dan dia naik itu panjangnya sekitar 20 mili ya, dari 90 ke 110 milimeter. Dari situ kekuatannya juga nambah bro, karena pistonnya jauh, setang pistonnya itu jauh lebih tebel, tapi enteng. Gila ya, sampai rocker armnya aja beda mas bro. Dia lebih lebar dan lebih enteng juga, sehingga mesin ini bisa berkitir sampai 15 ribu RPM. Jadi RPM-nya bisa lebih tinggi dibanding SRB-RM. Itu baru mesinnya, belum suspensinya. Karena dari mesin ke belakang ini teknologinya jauh lebih banyak lagi. Nih, transmisi 6 percepatannya juga lucu nih, karena dia tuasnya bisa diubah dari kiria makanan nih. Jadi bisa GP-shift atau enggak, itu bisa diubah dan sudah pasti ya, ini dia ada Gearship Assistant Pro, jadi ini adalah Quick-shift khasnya BMW. Udah ada auto bleeper juga. Dan ini bisa di-setel semua. Ini bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Di sini juga dipanjangin, dipendekin. Ini semua re-setup semua di sini. Oke, nah kita lihat makin ke belakang, dia punya saluran pembuangan yang juga sudah dihitung maksimal. Karena bentuknya memang besar ya, tapi ternyata dia jauh lebih enteng. Itu beratnya sekitar 9 kilo aja, tapi dibanding sama yang RR, SRB-RR, itu bedanya hampir 3,6 kilogram. Wow, itu sih keren banget ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia udah Akrapovic, dan nanti kita dengerin suaranya. Tapi kita bahas dulu suspensinya seperti apa, karena kalau kita lihat ya, ini semuanya full setelan bro. Jadi mungkin di motor ini enggak terlalu banyak yang fancy, banyak-banyak fitur yang aneh-aneh gitu loh. Tapi semuanya ini dipakai memang ubahannya untuk di-track, jadi benar-benar fungsional. Misalnya nih, kita lihat ya, dia footpack ini, ini udah M juga. Dan dia, ini yang sudah competition ya, jadi ada setelannya bro, bisa di-maju mundurin. Jadi semua serba setelan di sini, termasuk suspensinya. Kita lihat suspensinya. Dia punya suspensi yang memang di-setting untuk balap. Misalnya di depan aja nih, triple-tree dari motor ini itu, di atas dan di bawah ini, itu punya bobot yang lebih ringan 20 gram. 20 gram aja meters bro. Luar biasa ya. Dan dia suspensinya khas dari MRR ini, itu dia punya setelan 10 klik. Jadi setelannya mulai dari preload, terus ada damping, ada rebound, itu semuanya ada di sini. Bisa di-setel di atas sini. Itu baru yang depan. Yang depan itu dia pakai garpu upside down 45mm. Kita lihat di belakang. Karena di belakang ini, dia punya setelan yang lebih banyak lagi. Dia punya setelan rebound, damping, dia punya setelan juga preload di sebelah sini. Jadi damping sama reboundnya di sebelah sana. Dan ada setelan right height. Maksudnya di belakang ini dia bisa setel buntutnya ini, itu naik turun sekitar 6mm. 6mm aja meters bro. Karena ini motor balap ya. Jadi semua bisa di-setel. Setelannya ada di sini, jadi ada poros eksentrik di atas ini, di atas lengan ion itu. Anda bisa setel ada 7 setelan, dan itu bisa naikin atau turunin itu sekitar 6mm. Belum lagi Anda bisa setel armnya ini, itu juga ada poros eksentrik. Jadi setelan motor balap itu ternyata sasis dari MRR ini memang bisa di-setel untuk kebutuhan balap Anda. Mantap ya. Apalagi sistem remnya itu juga luar biasa. Ini kita lihat nih satu persatu. Bagaimana dengan remnya? Nah, dia yang pasti mesinnya harus kencang, tapi dia juga harus bisa ngeran dengan maksimal. Kita lihat di sini, dia piringannya Brembo 320mm. Double chakram kiri-kanan. Dan kalau kita lihat, dia kalipernya itu warnanya biru. Dan tulisannya M juga. Karena dia memang, ini bukan Brembo ya, tapi dia dikembangkan oleh Nissin. Tapi yang mengembangkan itu mekanik-mekanik dan insinyur-insinyur Nissin yang berkompetisi di WSBK. Jadi ini langsung didatangkan dari WSBK. Dia kalipernya, fix 4 piston. Dan, ya nggak main-main ya. Karena dia disebutkan ini adalah performanya itu sama dengan kira-kira ya. Brembo stile MR. Dan itu fix yakin Anda bisa pakai di motor ini. Karena motor performanya kencang. Dia pasti juga kencang. Apalagi di belakang kita lihat sekarang, dia pakai kaliper sama juga. Warnanya biru juga, M juga. Tapi kalau kita lihat ya, komposisinya itu biasanya kan di atas. Nah, sekarang dia di bawah. Jadi sepertinya dia mencari supaya motor ini punya titik gravitasi yang cukup rendah. Sehingga mudah dikendarai. Bagaimana dengan bannya? Dia yang pasti gede banget. Jadi di depan itu pakai pelek 17 inci. Lebarnya 3,5. Pakai ban 120 profil 70 ring 17. Dan di belakang ini, lebarnya 6 inci. Lebar banget. Dan bannya Dunlop Sportsmart. 200 profil 55 ring 17. Jangan main-main. Karena ini peleknya, walaupun warnanya hitam. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, itu ada semacam anyaman. Dan ini adalah pelek carbon fiber. CRFP. Carbon Fiber Reinforced Polymer. Enteng banget nih peleknya. Oke. Jadi pengurangan bobot itu benar-benar matters banget ya. Karena dengan semua komponen-komponen yang enteng itu, motor ini punya bobot 170 kg. Untuk yang tipe standar. Tapi buat yang competition package ini, itu lebih ringan 200 gram. 200 gram. 200 gram aja matters, mas bro. Jadi 169,8 kg. Beratnya pada saat kosong. Tapi begitu diisi aki, bahan bakar. Sehingga dia jadi road ready. Nah, ngomongin road ready nih. Dia akinya itu juga spesial. Karena akinya juga dari BMW M. Beratnya hanya 1,2 kg. Akinya itu 5 ampere hour. Jadi ya buat balap kecil aja cukup lah ya. Dan begitu diisi bensin siap jalan, itu jadi sekitar 191,8 kg. Enteng ya. Ya begitu ditambahin spion dan segala macam buat riding harian, jadi di atas 200 kg pastinya. Tapi ini adalah sebuah motor yang cukup enteng. Untuk balapan, tapi bisa buat jalan raya. Mantap kan? Nah, jangan kemalangan dulu. Karena di sini ada beberapa sistem elektronik yang sudah disiapkan sama BMW. Salah satunya adalah speedometer ini udah pasti ya. TFT 6,5 inci. Tapi kalau kita lihat tampilannya, itu beda. Sebelum kita ke depan, kita lihat dulu di belakang sini, di bawah seat cover ini sebenarnya Anda bisa ganti sama pilihan seat, jadi bisa poncengan. Tapi di bawah sini itu ada soket USB dongle buat mencatat lap setiap balap ya. Itu namanya BMW M GPS Lap Trigger. Sekarang kita lihat ke depan. Lihat nih kuncinya ya, nothing fancy, nggak ada keyless di sini, dan ini kuncinya bisa buat buka teki bensin juga. Begitu dihidupin. Nah, dari layar ini kelihatan ya. Beda langsung. Keluar BMW motorat dan M. Ini dia nih bedanya. Mau dengar suara pesannya? Oke. Nah, kita lihat ya apa aja dari sini. Kalpatnya kenceng banget, Pak Bro. Karena kenceng banget waktu pengalponnya, kita matiin aja. Yang penting kita udah dengar suara mesinnya. Kita lihat aja apa aja yang ada di sini. Dia punya riding mode, ada dynamic, ada race, lalu ada rain sama road ya. Jadi tadi ya, rain, road, dynamic, dan race. Dan di sini, di sebelah kanan ini ada heated grip juga. Lalu sebelah kanan biasa ya ada kill switch. Lalu di sebelah kiri kita lihat. Ada traction control, itu bisa di setel juga. Lalu kita lihat menunya apa aja. Togelnya sama ya, BMW seperti biasa. Ada my vehicle. Itu kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Lalu ada sport. Ini tampilan yang lebih sporty lagi. Buat di track mungkin bisa pakai ini. Karena ada semua ya. Ada di tengah ini gede banget. Itu takometernya, speednya hanya kecil di atas. Ada traction control sama brakenya di sini berapa. Lalu coba kita lihat pengaturan apa lagi. Ada navigasi, media, dan telepon. Ini kalau terhubung sama telepon Anda. Tapi kalau Anda di track dan pakai race ya, Anda biasanya itu dia tidak bisa dikoneksikan dengan handphone. Misalnya ini, race track. Nah, lihat nih. Kalau race track mode, semua konektivitas ke handphone akan non-aktif. Lalu kita coba lihat vehicle settingnya. Ini HSJ Pro ada heel start control. Jadi ada bisa bantuan untuk naik. Kalau sloppy route ya. Terus ada lap timer juga. Nah, lap timer ini, itu ada kaitannya dengan dongle yang saya bilang tadi di belakang itu. Lalu ada bisa lihat shift light. Shift lightnya bisa diatur. Mau di berapa ribu RPM. Lalu kita lihat sistem settingnya seperti biasa. Ini tanggal dan unit juga bahasa. Lalu ini koneksi. Kalau dipakai buat riding di jalan raya, itu bisa koneksi ke helm Anda. Ke device Anda. Ada BMW connectivity. Ada aplikasinya juga. Bisa koneksi ke helm rider, helm penumpang. Dan ini mengatur brightness. Lalu konten apa aja yang ada di status yang di atas ya. Itu bisa dicetel ya. Seperti biasa, setelannya BMW. Lalu informasi mengenai motor tentunya. Itu license dan software doang. Lalu itu reset semua setting. Oke, itu aja tadi semua fungsi yang ada di speedometer yang keren ini. Oke riders, itu tadi video kita bedah motor. Yang langsung di develop di WSBK, BMW M1000RR. Dan ini adalah competition package yang datang ke Indonesia. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol like di bawah. Dan berikan komentar Anda di bawah mengenai motor yang keren ini. Motor ini datang berdasarkan pesanan ya. Dan ini sebenarnya sudah ada yang punya. Jadi nanti mungkin sebulan dua bulan lagi ada yang datang lagi. Dan itu juga sudah ada yang punya. Jadi kalau ingin person ya langsung saja datang ke BMW Motorrad di Cilanda. Bagaimana? Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih buat Anda yang sudah main-main ke website kami. www.motorider.com Follow kami juga di Instagram kami di atmotorider.com Sampai jumpa di video kami yang lain. Daaah! Sampai jumpa di video kami. Sampai jumpa di video kami.